Lonjakan signifikan jumlah turis ke Albania ternyata kekurangan staf untuk mendukung lonjakan pariwisata. Tahun lalu puluhan ribu penduduk dari Albania Pemirsa meninggalkan negaranya mayoritas dengan alasan upaya rendah. Apakah Anda tidak asing dengan Albania? Albania adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tenggara dengan hamparan garis pantai yang indah, lengkap dengan pasir keemasan, air biru, dan tumbuh-tumbuhan subur. Bentang alam seperti inilah yang memungkinkan Albania memposisikan dirinya sebagai tujuan wisata dunia. Menurut Kementerian Pariwisata setempat, tahun lalu Albania menyambut 7,5 juta turis. Hal itu adalah kenaikan terbesar dari tahun 2019 ketika 6 juta orang berkunjung sebelum gempa bumi dan kemudian pandemi virus corona membuat industri ini terporok. Pariwisata tercatat menyumbang sekitar 18 persen dari PDB negara ini pada tahun 2022. Resor Aragosta misalnya memiliki 34 kamar dan sud yang semuanya telah dipesan penuh selama 2 bulan selama musim panas. Tetapi apakah Albania memiliki cukup staff untuk menjaga arus pengunjung ini? Resor Albania ternyata kekurangan staff untuk mendukung ledakan pariwisata. Institut Statistik mengatakan pada tahun 2022, sekitar 46 ribu orang meninggalkan negara itu, kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Upaya yang rendah di sektor pariwisata Albania dinilai menjadi pemicu utama. Seperti salah seorang pelayan yaitu Marcel Tosca. Sebagai pelayan di ibu kota Tirana, dirinya hanya berpenghasilan sekitar 400 euro sebulan, jadi dirinya berencana untuk memindahkan keluarganya ke Italia. Kurangnya tenaga kerja dinilai akan berdampak langsung dan besar di masa mendatang untuk negara-negara dengan iklim wisata tinggi seperti Albania.